apa kabar semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah ada yang lupa apa kabar semuanya Alhamdulillah ceria cemerlang Alhamdulillah gitu dong sekali lagi apa kabar teman-teman Alhamdulillah ceria oke teman-teman semuanya buat kita yang sudah hadir dan yang belum hadir nanti silahkan menyusul ada Masa Ang, ada Kak Feni, Kak Farah selamat datang ya saya nggak mau nunggu yang lain ya biar yang lain menyesuaikan kita jadi disucut kita punya kebiasaan ya jadi kalau kami Sapa apa kabar itu bukan baik itu bukan itu bukan suci itu jadi kalau ada Sapa apa kabar teman-teman merespon Alhamdulillah ceria cemerlang oke ya boleh diulangi selanjutnya ya kita bareng-bareng unmute biar semangat gitu ini disini disini sudah ada 10 ribu orang gitu jadi biar suaranya itu seperti 100 ribu orang gitu oke ambil semua yuk satu-satu siapa nih Kak Farah nih masih mute Kak Feni masih mute Mas Aang masih mute siapa lagi nih yuk ambil dulu yuk nah ini Kak Farah Kak Feni mana nih halo 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 assalamualaikum Waalaikumsalam gitu oke barengan ya biar semangat ya kita ya apa kabar oke kayak aman kanak-kanak oke makasih teman-teman silahkan dibuat lagi Alhamdulillah gas 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 oke makasih semuanya eh syukur Alhamdulillah nikmat sehat nikmat iman buat kita semuanya sehingga kita bisa eh jumpa lagi hari ini di sesi sharing yang biasanya hari Rabu tapi karena pemerintah kemarin eh bikin lucu-lucuan ya kan bikin parodi gitu kan liburnya selah tanggal merah semasa liburnya Rabu gitu jadi suci juga nggak mau kalah gitu suci juga bikin parodi gitu yang biasanya Rabu kita geser Jumat sekarang ya teman-teman jadi tidak mengurangi eh apa namanya tidak mengurangi eh semangat saya nggak nggak berkurang semangatnya karena sebelumnya kita sudah ada acara yang sama tapi untuk segmen yang berbeda oke teman-teman saya senang malam ini karena malam ini saya tidak tidak akan banyak menyampaikan materi saya akan menyampaikan inti-inti yang selama ini memang suci melakukan gitu kan eh terkait copywriting skrip yang kami pakai kemudian itu mendatangkan closing rate yang Alhamdulillah sampai dengan hari ini eh skrip-skrip yang nanti saya share itu eh masih menghasilkan sales yang luar biasa jadi buat teman-teman yang malam ini nggak ikut ya rugi besar ya rugi besar nah sebelumnya nih saya mau nanya nih disini kan ada kak yang mitra bisnisnya ada kak Farah ada kak Feni ada Mas Aang ya apalagi oh itu dulu ya yang lain belum pada join oke eh saya mau nanya nih khususnya ke kak Farah sama kak Feni dan spesialnya juga Mas Aang ya eh teman-teman masih bertahan sampai hari ini disujud ya dan rutin ikut webinar ya masih pun eh absen satu dua kali itu wajar lah ya saya mau nanya nih apa motivasi teman-teman ya enggak Farah bisa jawab sambil bubukin atau nidurin anak ya enggak harus dengan angit ya bisa lewat chat kak Feni nih dari tadi nih belum belum respon nih kak Feni ya Mas Aang juga boleh boleh teman-teman boleh sharing dengan saya dan teman-teman yang ada disini semua deh kenapa teman-teman masih mau bertahan gitu disujud ya ikut webinarnya gitu ya padahal mungkin eh teman-teman jalankan bisnis dan rutin ikut webinarnya ini mungkin dampak atau eh pengaruh terhadap bisnis teman-teman tuh enggak begitu signifikan gitu saya enggak tahu ya tapi kalau saya kan megang data sales nih jadi per mitra bisnis saya ngerti ya sales itu berapa nah cuman itulah saya mau nanya nih kalau siapa dulu ya siapa nih siapa nih Kak Feni dulu deh oke ini udah jawabnya Kak Feni karena ilmunya banyak oke oke thank you Kak Feni oh yang nidurin anak tuh Kak Feni ya siap Kak Feni dari kota mana ya maaf kalau saya lupa Kak Feni dari kota mana Kak Surabaya Surabaya pal oke siap itu pasti mau ketik L salah ketika ya oke thank you karena ilmunya banyak siap Mas Aang ilmu dari webinar saya terapkan saya eksen dan itu menghasilkan nah itu cuan chip dan itu yang saya dapatkan sampai saat ini Alhamdulillah Subhanallah luar biasa keren Kak Farah Kak Wida selamat datang dari Jogja ya sebelum saya masuk saya pengen nanya sekali lagi teman-teman kenapa teman-teman masih bertahan disujud masih rutin ikut webinarnya itu apa sih yang teman-teman cari gitu ya boleh sharing ya saya butuh feedback nih dari teman-teman mungkin Kak Gida dulu atau Kak Farah dulu nah Kak Farah ya karena mau nambah ilmu biar bisa keteluran closing ratusan pages dari berbagai negara seperti Pak Aang amin sangat-sangat bisa karena yang sudah membuktikan bukan hanya kami tapi Pak Aang sudah membuktikan terus ya apalagi ya ada mitra bisnis juga yang sudah membuktikan ya New Zealand itu bukan dari sujud New Zealand itu dari mitra bisnis kemudian mana lagi ya yang dari mitra bisnis ya Pak Aang tuh banyak tuh ya Pak Aang tuh ada dari Kanada dari UK dari Norwegia sebentar saya lihat petanya dulu dari mana lagi dari Jerman dan lain sebagainya oke Kak Wida mungkin boleh sharing gak kenapa masih bertahan di misi sujud gitu dan masih kan sejuk boleh sharing Kak Wida ini semua udah jawab ya tinggal Kak Wida Halo Kak Wida Assalamualaikum sambil saya buka-buka catatan Halo Kak Wida Halo Halo Kak Wida monitor maaf Pak Mahir oke siap kembali maaf oke selamat oke disambil sama membongsi bocil oke no problem Kak Wida mau nanya nih kenapa Kak Wida masih bertahan di sujud ya dan masih bertahan ikut setiap Sesi sharing webinarnya selamat datang buat Kak Juwita selamat datang buat Kak Gita selamat datang Kak Amestomia Hesti dari Papua oke teman-teman yang barusan join saya mau nanya nih ya sambil kita santai dulu relax apa sih atau kenapa sih teman-teman masih mau bertahan di sujud gitu ya masih penasaran Pak pengen bisa kayak Pak Aang ini kayaknya yang jadi artis Pak Aang nih ya oke sip amin iya loh harusnya kalau Pak Aang bisa teman-teman yang lain bisa nih mungkin yang lain Kak Juwita Kak Gita Kak Amestomia Assalamualaikum Mas Julianto selamat datang ya kenapa teman-teman masih bertahan di sujud boleh sharing dong minta feedbacknya siapa nih oke ada lagi yang mau sharing kenapa masih bertahan di bisnis ini gitu dan masih mau ikut webinarnya gitu karena mungkin teman-teman sudah ikut sekian kali webinar sujud tapi mungkin belum berdampak signifikan di bisnis sujud teman-teman gitu saya juga penasaran dan heran gitu kenapa masih mau oh Kak Amestomia dari Tangerang sorry 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 maaf oke saya dari Tangerang Pak saya duduk manis ingin menyimak belajar dari yang lain oke oke boleh yang lain mungkin yuk jadi teman-teman sambil nunggu feedback teman-teman yang lain ya saya pribadi sih tidak tidak bisa memaksa apalagi menuntut teman-teman untuk harus action gak bisa karena ini adalah keputusan anda keputusan kita masing-masing gitu cuman sayang ketika teman-teman selalu ikut sesi sharing webinar seperti ini ada insight baru ada ilmu baru ada apa namanya terobosan terobosan baru tapi teman-teman itu belum berdampak ke bisnis masing-masing ini saya juga eman-eman gitu jadi saya berharap mulai malam ini teman-teman apa yang teman-teman dapatkan dari webinar saya berharap itu teman-teman eksekusi ya secara maksimal terus juga ketika itu nanti dieksekusi saya tidak menggaransi itu akan menghasilkan seperti Pak Aang seperti Mas Yudianto atau seperti yang lain tetapi setidaknya ketika itu teman-teman jalankan konsisten istiqomah saya yakin itu pasti nanti akan ada hasilnya nah kebiasaan-kebiasaan itu yang kita harus bangun karena closing ratusan pieces ribuan pieces itu datang dari kebiasaan ya datang dari konsistensi gitu Kak Jumita sama masih penasaran masih belum bisa kayak Pak Aang orang-orang disisit positif semua orang-orangnya amin Alhamdulillah sharing dan indirinya bagus sip nah jadi teman-teman sekali lagi saya minta teman-teman karena webinar kita yang apa namanya akhir-akhir ini kan sudah mulai masuk ke ranah-ranah teknis ya ranah teknis ranah yang cukup apa ya applicable lah ya itu bisa diterapkan dan bahkan saya bilang mudah diterapkan jadi saya minta action teman-teman action tapi action-nya jangan selang-seling ya jangan hari ini action besok enggak besok action lagi jangan sebisa mungkin konsisten setiap hari jadi anda tidak harus jalankan bisnis itu 8 jam sehari atau misal 5 jam nggak perlu gitu loh katakanlah 1 jam sehari buat jalankan bisnis ini pun sudah oke tapi konsisten gitu atau 2 jam sehari gitu tapi konsisten no problem nggak masalah ya yang penting konsisten nah oke teman-teman malam ini kita nyambung nyambung tema yang kemarin ya Rabu kemarin tentang copywriting tapi di malam ini saya nggak akan banyak sharing tentang teori atau konsep ya kalau kemarin-kemarin kan kita banyak sharing tentang konsep ya tentang teori nah sekarang saya mau sharing tentang skrip apa saja ya model-model skrip tipe skrip apa saja atau copywriting apa saja yang digunakan oleh sujud dan itu menghasilkan closing rate yang cukup bagus sekali lagi bahwa mungkin ini berhasil di kami tapi mungkin belum tentu berhasil di anda ya bukan copywritingnya yang salah tetapi riset atau menentukan target market atau personalnya mungkin yang kurang detail jadi setiap copywriting setiap headline itu pasti akan punya jodohnya masing-masing ya contoh misal hari ini deh saya kasih berbagi pengalaman hari ini kan tadi kami diskusi sama teman-teman dinamaker Pak gimana nih kita mau masuk segmen TNI gitu tentara nasional Indonesia kita mau masuk segmen armi-armi gitu ya yang militer-militer atau ke-armi-armian gitu orang yang so-armi gitu itu ada loh banyak loh gimana nih Pak skripnya tadi kita coba bikin tapi saya belum bisa apa namanya menginformasikan itu berhasil atau tidak karena ini sedang kami running jadi intinya teman-teman setiap copywriting setiap headline itu punya jodohnya masing-masing copywriting headline copywriting untuk segmen TNI itu tidak bisa kita gunakan untuk segmen tenaga medis atau orang-orang yang bekerja di perkantoran di office itu tidak bisa jadi memang setiap market atau setiap segmen itu butuh pendekatan yang unik sesuai dengan karakternya sesuai dengan kebiasaannya masing-masing kurang lebih begitu Kak Gita peluang bisnisnya bagus saya juga suka banget sama produk sejuk Alhamdulillah terima kasih Kak Gita dan yakin saya bisa dengan ilmu-ilmu yang didapat setiap webinar yang diadakan sejuk amin ilmu yang bagus adalah ilmu yang diterapkan eh gitu ya dan pengetahuan yang paling bagus adalah pengetahuan yang diterapkan jadi sama nah teman-teman kembali lagi ke topik eh banyak mungkin para copywriters copywriters profesional ya yang sudah level nasional mungkin bahkan mungkin level internasional mereka paham paham betul ya rules membuat copywriting untuk platform Facebook misalkan mereka membuat copywriting itu eh tahu betul rules-rules seperti itu nah cuman memang ya perbedaan dengan kami ya perbedaan dengan sujud sujud ini halo oh ada yang belum di mute ya oke eh kayaknya Mbak Istah tadi Mbak Istah bisa di mute dulu mungkin itu suara suara apa tadi yang masuk ya oke 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 jadi sujud ini tipikal kalau kita membuat sebuah draft script atau copywriting headline itu kami tipikalnya langsung langsung ke apa ya eh bukan kemudian kami harus mengikuti rules yang aturan-aturan membuat copywriting headline atau rules yang di di apa namanya di diatur oleh Facebook atau Instagram bukan seperti itu kami tipikal yang membuat draft itu sesuai dengan kondisi di lapangan jadi misal begini deh eh let's say kita memasuk segmen eh orang-orang yang eh suka traveling nah kita kita mencoba untuk menjadi mereka teman-teman jadi bagaimana kita bisa membuat sebuah headline dan copywriting yang atau script yang sesuai target market orang yang suka traveling atau para travelers gitu kan yang biasa kami lakukan adalah kami berusaha menjadi seperti mereka bahkan ekstrim ya bagaimana caranya kita menjadi mereka gitu jadi ya ya kita menjadi orang yang suka traveling suka jalan-jalan oke kita bayangkan kalau kita jadi orang yang suka traveling suka berpergian suka wisata itu sebenarnya apa sih yang ada di kepala kita apa sih yang ada di pikiran kita apa sih yang menjadi kebiasaan kita apa yang menjadi minat atau interest kita kemudian eh kalimat-kalimat istilah-istilah apa yang sering kita pakai ya kemudian eh apa ya gaya bahasa atau gaya kalimat yang disukai oleh para traveler itu seperti apa nah untuk bisa mendapatkan script terbaik sesuai segmen yang kita pilih itu memang kita berusaha untuk menjadi seperti mereka syukur Alhamdulillah ketika memang segmen tersebut adalah hobi 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 anda gitu misal hobi anda juga traveling ya syukur Alhamdulillah berarti anda berusaha untuk memahami diri anda sendiri kemudian anda tuangkan ke dalam sebuah headline dan script copywriting untuk menawarkan produk-produk sujud eh di segmen orang yang suka traveling kemudian contoh misal eh skrip yang pernah kami pakai untuk eh eh segmen tenaga medis itu beberapa juga eh closing Alhamdulillah itu kami juga berusaha untuk menjadi seperti mereka ya eh gimana sih sebagai seorang tenaga medis di tengah-tengah pandemi covid pasti mereka akan sangat sibuk gitu kan pakai APD ya eh pakaian yang seperti astronot dari kepala sampai kaki gitu kan berkeringat capek stres dan lain sebagainya kami berusaha dan menyelami untuk eh seperti mereka atau menjadi mereka sehingga skrip yang kami buat ketika mereka baca ya segmen tenaga medis baca itu bener-bener mewakili atau merepresentasikan diri mereka jadi bukan kalimat ayo beli produk sujud bukan tapi lebih kepada memahami mereka nah saya berikan contoh teman-teman eh 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 skrip yang eh eh kami sedang running ya untuk segmen army gitu ya segmen army ini berarti bisa anggota aktif tentara bisa orang yang memang mempunyai mempunyai minat ke militer ya running dan ini sudah kami running di produk kami yang lain yaitu Sultan dan itu cukup responnya cukup bagus ya tinggal nanti bagaimana follow up dari masing-masing di maker ataupun follow up dari teman-teman dan ini contoh nih teman-teman saya akan bacakan ya nanti yang sudah berhasil nanti kami juga share ya setelah ini ya yang sudah kami uji coba untuk segmen army oke ini saya bacakan assalamualaikum salam kenal kak siapa sebut kita riset dulu kemudian kita ketemu akun instagram anggota aktif militer Indonesia let's say namanya adalah Anton misal skripnya kurang lebih seperti ini Assalamualaikum salam kenal kak Anton wajib sebut nama dia wajib tuliskan nama dia salam hormat dari Mahindra sujud aktif muslim gear mengabdi sebagai anggota ngorbanan jiwa raga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara butuh perjuangan dan kesabaran memang tidak mudah itulah panggilan jiwa tidak semua orang mampu namun tidak dengan kak Anton karena itulah panggilan jiwa kakak sujud aktif muslim gear menghadirkan persembahan terbaik bagi kak Anton sebagai wujud kebanggaan kami kepada pengabdian kak Anton sujud secara portable membantu kakak menjaga sholat lima waktu dimanapun kakak berada saya yakin kak Anton layak mendapatkan yang terbaik kakak bisa menjadi truly gentleman dengan tetap menjaga sholat dalam kondisi apapun ini salah satu contoh saja skrip ya nah saya akan coba share ke teman-teman skrip yang kami pakai dan itu menetapkan klausur rate yang bagus yang lain ya sebentar oke ini skrip untuk market internasional ya ini kurang lebih sama ya panggilan juga pakai mungkin beberapa teman-teman lain yang pernah mencoba untuk masuk ke international market juga menggunakan skrip ini skrip ini tidak baku ya teman-teman bisa modifikasi ya dan gak usah khawatir ya teman-teman bisa minta ke team maker setelah sesi webinar malam ini ya pasti team maker pasti akan gajikan itu saya akan bacakan dulu skrip untuk market internasional jadi skrip ini kita kirimkan setelah proses kita melakukan riset riset akun tertarget kemudian kita lakukan aktivitas basic yaitu like comment di setiap di postingan dia kemudian kita follow dia kemudian setelah itu setelah dia terima permintaan follow dari kita kemudian kita coba bangun interaksi melalui DM nah DM skrip apa yang digunakan oleh sejud ini yang mau saya bacakan oke assalamualaikum hello my name is istak ya ini kebetulan namanya mbak istak hello my name is istak dalam tanda kurung female i am from indonesia on behalf of sujud company indonesia i would love to say we produce travel prayer mat and muslim fashion our travel prayer mat is portable is motor resistant easy to clean and simple portable and also can customize your name logo or code on it we try expand our market and business to international market and you are available for collaboration brand and design also available worldwide partner business and shipping sujud travel prayer mat also can be your souvenir or merchandise if you need the mock-up we will send it depend on your request we are looking for partner business and promote our product to international market can you check our profile for more detail products thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian setelah script itu dikirimkan baik script yang tadi saya sharing untuk segmen army maupun script untuk international market kemudian kami akan kirimkan beberapa konten gambar ya konten gambar yang pertama kali kami kirimkan urutannya adalah mock-up 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 dengan nama pemilik akun misal tadi yang pemilik akun yang segmen army tadi saya contohkan namanya Anton begitu ya pasti teman-teman filmmaker akan mengirimkan mock-up seri army entah yang chemo green chemo brown atau yang chemo flash ya itu dengan nama nama lengkap beliau begitu juga dengan segmen internasional ya kalau dia perorangan ya kirimkan mock-up dengan nama perorangan dia kalau dia adalah online shop dan sudah punya logo atau brand mock-up bisa dikirimkan dengan logo atau nama brand dia baru kemudian di bawahnya kita kirimkan konten seperti yang menunjukkan bahwa produk kita ini materialnya bagus ya water resistant anti odor easy to clean dan sebagainya ya nanti teman-teman bisa minta ke dealmaker masing-masing urut-urutannya nah sesederhana itu teman-teman yang kami lakukan sesederhana itu ya nah kemudian pertanyaannya bagaimana caranya eh sorry pertanyaannya kemudian bagaimana skrip yang sederhana seperti itu bisa mendatangkan closing bahkan bisa ratusan bahkan repeat sampai ratusan-ratusan gitu kekuatannya sebenarnya teman-teman itu nanti ada di skill komunikasi ya nah skill komunikasi ini nanti bisa teman-teman pelajari tentunya dan teman-teman nggak usah bingung-bingung Anda nggak harus mikir sendiri cukup ATM saja amati tiru dan modifikasi dari skrip-skrip yang teman-teman dealmaker sujud sudah gunakan ya faktor terpenting yang mempengaruhi kenapa headline skrip kemudian konten gambar maupun video itu bisa mendatangkan closing sales selain tentunya skill komunikasi dan follow up ya yang paling mendasar adalah bahwa teman-teman Anda semua itu menemukan akun tertarget atau memang dia sesuai dengan buyer persona kita jadi kekuatannya ada di research ya kekuatannya ada di research research teman-teman semakin dalam teman-teman melakukan research semakin teman-teman menemukan akun-akun yang punya kebiasaan punya karakteristik dan punya pola sesuai target market yang akan kita 7 maka proses closing itu akan jauh-jauh lebih mudah jadi sebenarnya headline itu mempengaruhi ya mempengaruhi copywriting mempengaruhi ya pasti follow up skill komunikasi mempengaruhi ya pasti tetapi yang jauh sebelumnya ya yang sangat mempengaruhi adalah kemampuan teman-teman sorry bukan kemampuan kemauan anda semua kemampuan anda semua jadi kemauan dulu ya kemauan kemampuan teman-teman semua untuk melakukan research market ya saya sering sampaikan ke teman-teman di maker bahwa saya lebih suka saya lebih nyaman ketika teman-teman di maker itu mengambil waktu let's say 1-2 jam untuk lakukan research 1-2 jam 3 jam untuk melakukan research baru setelah itu kemudian mulai promo-promo mulai mengirimkan penawaran ya jadi lebih baik seperti itu karena dengan research itu anda tidak apa ya dengan research itu nanti insya Allah anda bisa punya skill itu one shot one kill gitu jadi anda ketemu satu target akun anda like comment bangun interaksi ya follow dia kemudian mencoba DM itu relatif kemudian closingnya jauh lebih mudah itu one shot one kill tapi itu hanya bisa teman-teman dapatkan ketika memang skillnya di asah ya skill researchnya di asah gitu kurang lebih gambarnya seperti itu semoga teman-teman menangkap ya apa yang saya sampaikan jadi apa ya catatan terpentingnya adalah deadline sebagus apapun copywriting sebagus apapun itu tidak akan mendatangkan sales ketika headline dan copywriting tersebut tidak dikirim atau tidak anda sampaikan kepada orang yang tepat nah itu dia jadi ini kombinasi antara kekuatan riset untuk menemukan target market sesuai persona kita kemudian dikirimkan headline dan script dan konten-konten sesuai dengan target market kurang lebih seperti itu nah saya akan coba bacakan lagi satu script untuk market Indonesia yang sering dipakai teman-teman dealmaker ya tentunya ini script nanti setiap dealmaker kan pasti akan melakukan modifikasi ya teman-teman juga bisa melakukan modifikasi tapi kurang lebih seperti ini ya ini saya sampaikan untuk yang segmen umum untuk market Indonesia Assalamualaikum halo nama saya Istak dalam tanda kurung perempuan saya berasal dari sorry Assalamualaikum halo nama saya Istak dalam tanda kurung perempuan kalau untuk market Indonesia nggak perlu ya selalu nama saya Istak dari Sucut Company pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri ya Sucut Company perusahaan kami bergerak di bidang fashion muslim dan personal care dengan senang hati saya sampaikan produk pengguna kami yaitu segera travel for temple dan mukana traveling perusahaan kami ini mempunyai keunggulan seperti tahan air mudah dibersihkan hati bau lembut simple dan seukuran saku saat ini penjualan kami telah masuk ke pasar internasional di 27 negara dan kami sudah melakukan pengiriman ke banyak negara dengan adanya pandemi Covid-19 dan adanya himbawan pemerintah untuk membawa ala sholat pribadi untuk itu kami hendak menamalkan pundang kami kepada kakak dan seterusnya nah ini yang contoh skrip yang teman-teman juga gunakan tapi tentunya tidak sekaku ini ya nanti teman-teman bisa modifikasi sesuai dengan target market masing-masing gitu ya kalau untuk corporate juga ada sendiri ya nanti kita bisa sharing nah oke teman-teman semuanya sampai disini ada yang mau ditanyakan dulu silahkan 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 jika ingin bertanya dengan teman-teman langsung saja nanti kalau ada yang bertanya langsung di room chat nanti saya bisa langsung respon ya oke kalau enggak saya lanjut jadi teman-teman intinya adalah teman-teman supaya lebih mudah membuat penawaran kalimat-kalimat penawaran atau skrip penawaran istilah kerennya copywriting teman-teman harus menjadi target market yang sedang anda tuju ya kurang lebih seperti itu jadi pakai sudut pandangnya itu sudut pandang mereka gitu gunakan sudut pandang target market kita apa yang menjadi ada tiga hal penting nih teman-teman kalau kekuatan apa namanya kekuatan copywritingnya bagus ya ada tiga hal yang teman-teman bisa tekankan yang pertama adalah di copywriting itu teman-teman menyinggung tentang masalah yang sedang dihadapi oleh target market anda contoh nih misal kalau dia tenaga medis dia seorang muslim dia tenaga medis dia di suasana pandemi dia tentunya kan punya punya masalah ketika mau melaksanakan sholat kan banyak kendala dia misal pakai APD dia menangani banyak pasien dan sebagainya di dalam kalimat penawaran kita itu paling tidak menyinggung masalah yang sedang dihadapi dan kita kasih solusinya gitu jadi ada istilahnya kalau di ilmu copywriting itu ada surga ada neraka neraka itu adalah masalah mereka surga itu adalah solusi yang kita berikan yang kedua adalah dreams impian atau harapan di dalam copywriting ya kalimat penawaran kita tuh disitu termuat apa namanya kita memahami apa harapan mereka kita memahami apa impian mereka contohnya adalah misal ee ee sebentar saya buka dulu ya copywriting script untuk segmen ee sebentar segmen ee tenaga medis ee kita ee bisa memberikan gambaran kondisi mereka melalui kalimat penawaran kita ya sebagai contoh ee sebentar mengapi sebagai seorang tenaga kesehatan adalah kebanggaan dan mulia butuh komitmen pengorbanan dan mengutamakan kemanusiaan butuh perjuangan dan ketabahan memang tidak mudah itulah panggilan jiwa banyak orang mau namun tidak semua orang mampu tidak dengan kak ee santing misal dia dokter namanya dokter santing misal karena itulah panggilan jiwa kakak susut aktif muslim pikir menghadirkan persembahan terbaik bagi kak santing sebagai wujud kebanggaan kami atas pengabdian kak santing jadi ee ada apa namanya ada kalimat yang menggambarkan ee harapan-harapan mereka mereka ingin ee profesi mereka itu mulia profesi mereka itu adalah profesi yang ee sangat dibutuhkan hari ini jadi kita mengapresiasi juga gitu ya yang ketiga adalah ee apa tadi ee problem ya kemudian dream kemudian oke di dalam copywriting atau kalimat penawaran kalimat penawaran yang teman-teman buat itu adus perlu mengandung yang ee hot button jadi dreams trouble hot button hot button itu adalah apa yang apa yang menjadi kebutuhan target market kita saat ini misal contoh misal anda mau menawarkan produk-produk sujud itu kepada orang-orang yang bekerja di kota besar di metropolitan ya let's say Jakarta misal atau Kuala Lumpur gitu kota-kota besar gitu yang super sibuk gitu ya ee anda coba pahami mereka hot button mereka dimana kebutuhan mendesak mereka itu dimana ya kalau terkait ibadah jadi misal mobilitasnya tinggi karena mereka bekerja di kota besar kota metropolitan mobilitas mereka cukup tinggi ee mereka tidak mesti ee ada di dalam satu gedung tidak mesti ada di dalam satu ruangan gitu mereka bekerjanya meeting disana meeting disitu dan berbeda tempat nah anda bisa dalam kalimat penawaran anda bisa merekankan itu contoh misal ee ee contoh misal ee sujud sederhana portable membantu kakak ya menjaga solat 5 waktu dimanapun kakak berada sesibuk apapun kakak ya jadi seperti itu jadi ada menyinggung tentang kondisi mereka apa yang mereka sedang butuhkan ya bisa ditambahkan dengan pernyataan seperti yang tadi ee saya yakin kak siapa sebut nama layak menepatkan yang terbaik mereka bisa menjadi muslimah sejati atau muslim sejati kalau akhir-akhir dengan tetap menjaga solat dalam kondisi sesibuk apapun itu kalimat-kalimat yang menggambarkan kondisi mereka sekaligus kalimat-kalimat yang memberikan ee apa namanya solusi untuk mereka ya mereka sibuk ya tetap tetap ingin menjadi seorang muslim sejati yang tidak meninggalkan selat lima waktu jadi gitu teman-teman ya kembali lagi kita enggak usah terlalu subklak tidak usah terlalu straight dengan aturan-aturan nulis copywriting harus begini begitu enggak usah gunakan akal sehat kita melihat dari sudut pandang target market kita apa yang jadi masalah mereka apa yang jadi harapan mereka dan apa yang menjadi kebutuhan mendesak mereka itulah yang nanti teman-teman bisa tuliskan ya dalam sebuah script copywriting ingat beda segmen beda perlakuan beda headline beda copywriting jadi tidak bisa kemudian satu script satu draft copywriting itu kemudian Anda gunakan untuk semua segmen itu tidak bisa ya itu harus spesifik sesuai target marketnya oke itu yang saya sampaikan kemudian berikutnya silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman bisa langsung tulis di chatnya oke nah yang penting malam ini goal saya adalah malam ini goal saya adalah bukan nanti kemudian teman-teman minta contoh script dari dealmaker wujud goal saya bukan itu goal saya adalah Anda semua paham logikanya ya paham konsepnya sehingga teman-teman nanti bisa berkreasi Anda bisa melakukan kreasi kreasi kalimat-kalimat penawaran yang unik yang menarik dan yang masuk ya masuk ke benak target market Anda goal saya itu saja Anda paham konsepnya Anda paham mindsetnya jadi kalau saya mau masuk ke segmen orang yang bekerja di kantor begitu nah apa sih yang menjadi masalah mereka gitu terkait apa namanya ya terkait sholat ya terkait ibadah pelaksanaan ibadah sholat apa sih yang jadi problem mereka apa sih yang jadi harapan mereka terus apa sih yang mereka butuhkan banget gitu ya itu Anda melihat dari kecudupan mereka pentingnya seperti itu nah kemudian kita bicara spesifik ke headline 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 ini sebenarnya tidak begitu berfungsi ketika teman-teman melakukan aktivitas organik karena aktivitas organik itu kan sebenarnya bukan kemudian kita sembarang kirim script ya kita secara random mengirimkan copywriting bukan organik itu lebih kepada bagaimana kita kita membangun interaksi atau membangun hubungan kemudian kita kirimkan script itu sesuai dengan kondisi interaksi yang sudah kita bangun nah headline ini sebenarnya akan sangat berguna atau bermanfaat ketika teman-teman menggunakan strategi paid ya atau iklan berbayar ya gitu tapi kalau organik tidak begitu ya organik lebih lebih cair ya organik lebih cair nah tetapi apakah bisa atau apakah cukup berfungsi ketika teman-teman menggunakan headline tapi strateginya organik menurut saya itu tetap berfungsi ya tetap berfungsi selama emang headline-nya itu tepat sasaran ya selama headline-nya itu tepat sasaran oke selama kita masuk ke headline nih membahas tentang headline saya butuh feedback dari teman-teman sejauh mana teman-teman memahami headline apa tugas utama atau fungsi utama headline silahkan teman-teman bisa respon pertanyaan saya di chat apa fungsi atau tugas utama headline nanti saya akan jelaskan logikanya mengingat orang sama produk kita belum Kak Mira Malaysia attract people to read copywriting iya betul ini dia ya Mas Aang membuat orang berdiscoring dengan membaca headline kita yang marik yes oke jawaban yang tepat Kak Mira ya thank you Kak Mira terima kasih attract people to read copywriting jadi fungsi utama atau tugas utama tugas awal headline itu adalah bagaimana orang itu stop scrolling seperti yang ditulis Pak Aang tadi stop scrolling berhenti kemudian membaca headline kita kemudian mereka tertarik atau attract untuk melihat atau membaca iklan kita lebih lanjut itu tugas utama headline jadi tugas headline itu bukan jualan produk bukan tugas headline bukan closing gitu bukan tugas headline itu sebenarnya ada dua satu stop scrolling bagaimana traffic atau orang itu stop scrolling berhenti scroll gitu kan stop scrolling kemudian attract attract orang atau attract people to read our ads gitu menarik orang untuk membaca atau melihat iklan kita lebih detail itu tugas utamanya headline jadi headline itu memang harus lebay gitu headline memang harus nonjok harus nendang gitu tapi jangan jangan clickbait ya jangan clickbait sekarang udah gak samanya clickbait ya harus nendang gitu ya harus nendang contoh saya kasih saya bacakan aja ya headline yang kami buat untuk salah satu acara sorry sorry salah satu acara webinar gitu saya bacakan dulu ini nah ini satu saya bacakan ya oke headline yang kami pakai untuk merekrut mitra bisnis baru ya dalam bentuk webinar free webinar headline nya seperti ini rebahan bisa cuan seminar edan buka jurus rahasia sukses jualan di negeri orang jemput cuan dengan ekspor produk tanpa modal dan tanpa iklan miliaran nah itu dia contohnya contoh lain oke contoh lain oke contoh lain ini kami pakai juga untuk proses merekrut mitra baru oke oke contoh oke mohon ditunggu saya buka dulu nah ini dia eh sorry 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 pengen punya bisnis skala internasional tanda tanya belajar langsung bagaimana cara menjual produk hingga 27 negara tanpa modal nah itu dia jadi eh headline memang harus membuat orang berhenti gitu dan harus membuat orang penasaran kemudian dia mendalami ya membaca melihat iklan kita lebih lanjut atau lebih detail contoh lain misal headline yang attract people stop scrolling and then attract people to read our ads contohnya ya bagaimana bikin mobil kinclong tanpa dicuci meskipun anda gak sempat ngurus mobil kan gak masuk akal itu headline-nya bikin mobil kita kinclong tanpa dicuci meskipun kita gak ada waktu buat ngurusin mobil itu gak masuk akal tetapi justru headline kalimat-kalimat seperti itu yang kemudian membuat orang penasaran penasaran contoh lain headline yang lain saya bacakan lagi oke teman-teman pastikan nanti hubungi dealbacker masing-masing untuk minta kami punya buku kecil ya ini rangkuman ee best headline of all time nanti bisa minta ke masing-masing oke sebentar contoh headline yang oke headline yang menggunakan emosi emosional orang yang memanfaatkan emosi emosi orang ya khususnya di kesedihan atau set set kesedihan ya itu nanti ada isinya ada kecewaan ada duka ada putus ada bosan dan lain sebagainya contohnya seperti ini pusing karena biaya perawatan mobil mahal tanda tanya servis ke tempat kami yuk jadi pusing pusing itu orang apa namanya hopeless gitu ya pusing karena biaya perawatan mobil mahal servis ke tempat kami yuk jadi ada surga ada neraka sorry ada neraka ada surga ada masalah ada solusi contoh lain misal ini contoh produk yang mungkin orang-orang Indonesia udah pada ngerti ya anti nyamukmu nggak bisa ngusir nyamuk tanda tanya anti nyamukmu nggak bisa ngusir nyamuk tanda tanya pakai heat HIT itu merek ya brand pakai heat dijamin sukses ya contoh lain motormu boros motormu boros bensin tanda tanya ganti aja ke honda ini kan honda ya motormu boros bensin tanda tanya ganti aja ke honda tukar tambah di showroom kami ada bonus spesial nah contoh yang lain misal nah contoh headline yang cukup apa ya attract people itu biasanya headline yang mengandung unsur fear atau rasa takut contohnya ya contohnya nih yang tanda tanya ini yang tanda tanya ini 12 penyakit mematikan yang disebabkan karena makan sembarangan ini contoh headline yang mengandung unsur fear atau rasa takut oke contoh yang lain rumahmu nggak dipasang alarm tanda tanya awas kemalingan loh nah dan masih banyak contoh-contoh yang lain teman-teman sebenernya kalau teman-teman mau pelajari bukunya ya nanti boleh tanya ke teman-teman yang keren-keren ya teman-teman ya saran saya teman-teman coba lakukan riset di Facebook ad library itu banyak sekali iklan-iklan yang berseliweran di Facebook ya Anda amati saja iklan-iklan itu mereka biasanya menggunakan headline seperti apa ya nah Anda bisa adaptasi dari situ nah namun berdasarkan riset nah ini dia berdasarkan riset headline yang paling efektif untuk membuat orang stop scrolling dan attract people itu adalah headline yang mengandung unsur atau di dalamnya ada unsur angka ya kenapa karena pada dasarnya manusia kan ada otak reptil otak reptil manusia itu suka dengan hal yang clear yang jelas gitu contoh misal contoh ya sebentar Anda pernah baca nggak headline berita entah di Instagram di Google mungkin atau di Facebook tapi headline berita itu membuat Anda penasaran gitu pasti sering lah ya biasanya apa yang Anda lakukan pasti Anda penasaran kan Anda kepo kan Anda curious kan betul nggak ya misal apa ya sebentar sebentar saya ambil contoh ya misal sebentar oke oke kurius 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 rasa penasaran mohon bersabar oke saya belum bisa menemukan contohnya tapi kalau ini seperti ini teman-teman headline yang mengandung angka sorry headline yang mengandung unsur angka itu cenderung lebih bisa untuk membuat orang stop scrolling kemudian attractif karena itu memuaskan otak reptil manusia memuaskan otak reptil kita ya karena otak reptil butuh kejelasan contohnya begini eh bagaimana teh herbal ini berasal dari Yogyakarta mampu mengobati 527 pasien penyakit jantung selama kurun waktu tahun 2018 jadi itu spesifik gitu orang akan kemudian eh gimana ya produk teh yang dari Jogja itu bisa mengobati 527 pasien sakit jantung selama kurun waktu 2018 padahal cuma produk teh nah otak reptil kita itu terpuaskan dengan hal-hal spesifik semacam itu ya nah ini contoh dari dari mas Dimas nih seminar edan buka-bukaan 7 rahasia jualan di negeri orang nah otak reptil kita pasti gak mau berhenti tuh sampai disitu ini apa aja di rahasianya ini gitu jadi teman-teman ya jadi sebenarnya untuk membuat headline yang attract people stop scrolling kemudian dilanjutkan dengan copywriting itu bukan hal yang susah ya kalau itu kita biasakan gitu ya tapi saya garis bawahi bahwa membuat headline yang menarik membuat skrip yang menarik copywriting yang menarik itu pekerjaan awal gitu itu tidak menyelesaikan semuanya itu hanya pekerjaan awal saja ya pekerjaan selanjutnya pekerjaan selanjutnya adalah bagaimana Anda bisa membangun interaksi dan kemudian Anda tahu betul apa kebutuhan dia kebutuhan target market kita dan Anda memberikan solusi ya jadi teman-teman setelah webinar malam ini setelah sharing malam ini silahkan hubungi dealmaker masing-masing minta skrip yang dealmaker gunakan dan itu menghasilkan closing rate yang bagus ya bisa teman-teman terapkan adaptasi dimodifikasi modify atau gunakan seperti apa adanya silahkan itu namun saya ingatkan bahwa headline copywriting itu akan menghasilkan closing rate yang bagus jika dikirimkan atau Anda berikan kepada target market yang tepat ya semoga Anda memahami ini oke saya pikir itu materi dari saya ini pembukaan ya karena nggak akan mungkin selesai malam ini setelah ini saya berharap teman-teman bisa konsultasi melalui dealmaker atau bisa ke saya kalau teman-teman mau masuk atau ingin expand market ke segmen-segmen tertentu nanti kita bisa komunikasi ya skrip apa yang paling cocok tidak bisa satu kali jadi kita nanti akan bisa kita akan nanti lakukan trial ya sampai ketemu skrip apa yang paling pas headline apa yang paling pas ya nah satu lagi sorry satu lagi insight buat teman-teman riset yang paling mudah kita lakukan kalau kita bicara digital marketing itu adalah melalui sebenarnya ya melalui ads ya melalui iklan berbayar tapi begini maksud saya adalah bukan saya kemudian minta Anda semua melakukan iklan berbayar bukan poin saya bukan itu poin saya adalah melalui iklan berbayar entah itu melalui Facebook manager ads manager atau lewat Instagram boost post ya itu memungkinkan kita melakukan riset dan mendapatkan data-data ya sesuai target market yang kita pilih itu dengan waktu yang relatif cepat dan biaya yang relatif murah nah ketika teman-teman menjalankan iklan berbayar entah melalui Facebook ads manager ataupun boost post di Instagram jangan diniatkan untuk jualan produk dulu jangan tapi niatkan untuk teman-teman mendapatkan winning formulanya untuk mendapatkan winning campaignnya data winningnya itu apa saja Anda catat ya usia berapa yang merespon ads saya paling bagus usia berapa gendernya apa ya kemudian interest apa yang paling menghasilkan respon bagus bahkan closing sales bagus nah tujuannya itu dulu nanti kalau Anda sudah ketemu Anda temukan itu winning formula Anda temukan winning campaign baru kemudian Anda masuk ke tahap berikutnya yaitu scale up ads ya ngomong-ngomong riset melalui ads ini tidak harus keluar duit banyak teman-teman ya saran saya sih jangan lebih dari 50 ribu per hari ya maksimal 50 ribu dulu jalankan 53 sampai 5 hari tujuannya sekali bukan untuk jualan dulu jangan tapi untuk Anda mendapatkan data mana sih persona-persona yang paling mendatangkan hasil paling bagus nah dari situ kita komunikasi ya itu salah satu metode riset yang paling cepat paling gampang dan hasilnya valid gitu karena itu adalah data-data yang Facebook dan Instagram punya mungkin itu dari saya silahkan saya kembalikan kepada Mbak Rizky kita tanya jawab ya teman-teman oke silahkan terima kasih baik makasih Pak Mahe teman-teman kalau mau bertanya boleh langsung open mic ataupun di kolom chat silahkan oke silahkan teman-teman kalau teman-teman action itu biasanya ada masalah ketemu masalah ya jadi kalau yang nggak ketemu masalah itu biasanya action-nya kurang atau mungkin melanggai action ya oke silahkan nanti kalau kita bicara copywriting ada namanya yes set ya itu nanti ada pertanyaan Pak dari Kak Mira oke headline harus pendek atau panjang harus pendek atau panjang ya oke begini script ya headline ya headline itu pendek atau panjang kalau saya bukan pendeknya atau bukan penjangnya Kak Mira tapi tetap kembali kepada formulasi yang tadi saya sampaikan dan sudah dijawab Kak Mira sendiri bagaimana headline yang kita buat itu mampu membuat orang stop scrolling and then attract people to read our ads gitu jadi kalau misal kita buat headline itu pendek tapi tidak bisa attract people tidak bisa membuat orang stop scrolling ya jangan pakai yang pendek gitu begitu juga headline panjang gitu kalau headline panjang itu tidak attract orang tidak membuat orang stop scrolling ya jangan dipakai jadi kembali lagi rumus dasarnya adalah basic rules nya adalah bagaimana headline kita itu mampu membuat orang stop scrolling and then read our ads gitu jadi curious gitu penasaran dengan iklan kita nah headline ya headline itu banyak apa ya headline itu banyak tipenya banyak jenis-jenisnya ya headline yang mengandung unsur happiness atau kebahagiaan headline yang mengandung unsur apa rasa penghormatan apresiasi headline yang mengandung unsur mengangkat rasa kuas headline yang menggambarkan kesejahteraan headline yang menggambarkan kesedihan Headline yang menggambarkan rasa bosan Dan headline yang cukup banyak digunakan oleh para pengusaha Atau digital marketer adalah headline yang mengandung unsur fear Atau rasa takut Karena apa ya? Unsur fear atau rasa takut ini adalah emosi yang Paling penting banget untuk kita survive Untuk bertahan hidup Ya Contoh ya headline yang mengandung unsur fear Ngaku islam Tapi jarang sholat Nah itu cukup Cukup ngena gak ya? Kalau saya ngomong begitu cukup ngena gak? Buat saya sih saya pribadi cukup ngena gitu Ngaku islam Tapi gak pernah sholat Atau ngaku islam tapi sholatnya bolong-bolong Nah itu ada unsur-unsur fearnya gitu Oh iya ya nanti masuk neraka ya gitu ya Contoh yang lain misal Kamu gak akan bisa jadi pebisnis sukses Kalau belum punya enam mindset ini Jadi ada unsur fearnya gitu Gitu ya Kak Mira ya? Jadi bukan soal headline itu pendek atau panjang Tapi bagaimana headline itu bisa membuat kita penasaran gitu Kurius gitu Kita merasa harus tahu lebih detail nih Apa sih yang dimaksud dari headline ini Gitu Atau misal Headline yang mengandung unsur anger Marah gitu Contohnya misalnya Bentar Jahat Jahat Ternyata ini 12 cara yang dilakukan bank Untuk mengambil untung maksimal dari nasabahnya Atau misal jahat Ternyata ini adalah 12 cara yang dilakukan bank Untuk mengelabui nasabahnya gitu Ini contoh-contoh yang mengandung unsur anger atau marah Ini Mas Jimas juga kasih contoh nih ya Awas siap-siap bangkrut Jika Anda tidak baca informasi di bawah ini Itu mengancam gitu Marah Tapi orang kalau baca headline seperti itu Coba jawab jujur di Masing-masing ya Gak usah ditulis Jawab masing-masing aja Kalau Anda Baca awas siap-siap bangkrut Jika Anda tidak baca informasi di bawah ini Apa rasa yang kita Dapatin apa itu Gitu Awas Kamu gak akan jadi pengusaha sukses Kalau belum punya 6 mindset itu Nah Ini contoh aja Jadi gitu ya kamera ya Semoga menjawab Oke next Yang lain Yang lain Kalau ingin bertanya Silakan Silakan teman-teman Karena Bahasan headline Bahasan copywriting Ini menurut saya Sangat-sangat-sangat penting Sangat penting Karena kita ada di dunia digital marketing Jadi kalau kita tidak paham Tentang copywriting headline Ya Bahaya Nah Sambil nunggu yang lain Ini ada beberapa kata-kata yang menarik Yang biasa digunakan oleh para Digital marketer Ya Dalam membuat Atau menulis headline Dan copywriting Beberapa kata-kata diantaranya adalah Asik Ya Exciting Exclusive Fantastis Memukau Pertama Gratis Awas Bergaransi Lebih baik Buka-bukaan Penawaran terbatas Apalagi Waktu terbatas Terobosan Memperkenalkan Awalnya Memukau Dan seterusnya Jadi sudah ada risetnya teman-teman Ya Nanti kita bisa sharing ya Tapi khusus buat teman-teman Yang memang mau Action ya Ya Karena ini Jangan sampai Mubazir ya Oke Yang lain silahkan Kalau ada pertanyaan teman-teman Terkait headline Copywriting Saya ingatkan Untuk membuat headline Copywriting Sekali lagi Jadilah Orang Yang sesuai target market Yang akan kita tuju Jadilah seperti mereka Kalau perlu teman-teman Anda jadi mereka dulu Let's say sehari Jadi mereka Atau seminggu Jadi mereka Jadi Anda benar-benar Menyelami Memahami Seperti apa sih Target market saya Bagaimana cara mereka Berpikir Ya kan Bagaimana cara mereka Menentukan Membuat keputusan Kemudian Minatnya mereka Tuh di apa saja Contoh Misalnya Contoh ya Anda Anda mau Menjual Sujud Di area Di wilayah Jawa Timur Ya sedangkan Anda orang Jawa Barat Kalau memang Segmen market Anda ada di Jawa Timur Padahal Anda adalah Orang Jawa Barat Atau Jawa Tengah Atau bukan orang Jawa Timur Let's say seperti itu Dan Anda gunakan Sapaan-sapaan Yang tidak familiar Dengan orang-orang Jawa Timur Itu mungkin Kurang-kurang masuk ya Buat segmen itu Nonton Misalnya Anda Kalau orang Jawa Timur Sapaan itu Misalnya Cak Atau Gus Ya Atau Apa Kalau Bahasa Selengnya Bahasa jalanannya Itu Cok Tapi ada Beberapa iklan Yang menggunakan Sapaan-sapaan itu Dan Itu berhasil Ya Jadi kita perlu Memahami Ya Kita Mindset kita itu Pakai Sudut pandang Target Target kita Oke Silahkan yang lain Kalau ada Kalau belum ada Pertanyaan Saya mau Yang nanya Pak Untuk market Indo Kalau mau Menawarin reseller Itu Copywritingnya Yang Pas Itu Seperti Apa Pak Oke Ini Teman-teman Sudah Sudah Punya Bisa diminta Tapi Saya Mau Sharing Dulu Konsepnya Dulu Jadi Begini Kalau kita Mau Merecruit Reseller Ya Tentunya Kita bisa Gunakan Headline Headline Yang Mengandung Unsur Surprise Misal Contoh Ternyata Inilah 10 Fakta Tersembunyi Kenapa Orang ini Bisa menjual Produk di 27 Negara Tanpa Modal Tanpa Stok Produk Nah itu Contohnya Itu Mengandung Unsur Surprise Atau Target Intinya Sama Mbak Risky Kalau kita Mau Merecruit Reseller Saya Mau Nanya Lagi Segmen Reseller Apa Yang Akan Kita Tuju Apakah Itu Emak Apakah Itu Profesional Yang Sedang Mencari Tambahan Penghasilan Apakah Dia Seorang Pelaku Bisnis Online Ya Atau Mungkin Dia Mahasiswa Ya Jadi Headline Yang Perlu Kita Buat Itu Benar-benar Merepresentasikan Atau Mewakili Target Maka Kita Kemudian Disertakan Unsur-unsur Kalau orang Indonesia Bilang nih Bahasa Gaulnya Lebai Ya Gitu Tujuh Rahasia Terbongkar Tujuh Rahasia Akan Dibongkar Bagaimana Pengusaha Ini Tanpa Modal Bisa Menjual 40.000 Pijis Produk Dalam Waktu 16 Bulan Nah Itu Contoh Headline Seperti Itu Ya Jadi Selalu Munculkan Rasa Penasaran Dan Memang Headline Harus Dibikin Yang Yang Ya Nendang Yang Nonjok Jadi Jangan Flat Kalau bikin Headline Jangan Flat Jangan Plain Jangan Polos Atau Misal Begini Stop Ikut Seminar Bisnis Langsung Belajar Dari Pengusaha Sukses Ini Yang Mampu Menjual 40.000 Bisnis Produk Dalam Waktu 6 Bulan Tanpa Modal Itu Contoh Nah Bagaimana Anda Bisa Membuat Headline Headline Seperti Itu Gampang Gampang Caranya Adalah Banyak Banyakin Baca Headline Banyak Banyakin Baca Iklan Banyak Banyakin Lihat Iklan Gitu Gitu Banyakin Riset Iklan Produk Lain Yang Sukses Nah Semakin Referensi Anda Banyak Input Masuk Ke Otak Anda Banyak Nanti Anda Membuat Headline Membuat Copywriting Itu Jadi Lebih Cepat Lebih Mudah Biasanya Kalau Yang Susah Buat Headline Sama Susah Buat Copywriting Untuk Karena Kebiasaan Sorry Karena Referensinya Kurang Banyak Dan Belum Membuat Membangun Kebiasaan Untuk Rutin Menulis Headline Dan Copywriting Biasanya Seperti itu Gitu Gak Rizki Ya Baik Pak Makasih Pak Makasih Pak Makasih Seberapa Penting Elemen Emosional Itu Dalam Copywriting Kayak Gitu Pak Siap Kak Mau Lidah Video Seberapa Penting Ya Masih Ingat Video Yang Saya Share Di Grup Mitra Bisnis Dan Lock Masih Ingat Video Dan Lock Masih Ya Atau Sudah Lupa Oke Seberapa Penting Sih Di Dalam Sebuah Headline Atau Copywriting Script Mengandung Unsur Emosional Jadi Dari Riset Saja Kita Sudah Sudah Bisa Tahu Bisa Baca Bahwa Orang Membeli Sebuah Produk Atau Menggunakan Sebuah Jasa Itu Karena Emosi Kemudian Dibenarkan Menggunakan Logika Gitu Jadi Unsur Emosi Ini Sangat Penting Teman Teman Karena Orang Secara Riset Ya Dari Data Yang Ada Membuat Membeli Produk Itu Karena Dorongan Emosi Dulu Dorongan Emosi Contoh Saya Tanya Ke Anda Semua Yang Disini Khususnya Teman-teman Metra Bisnis Kenapa Anda Beli Produk Sucut Saya Tanya Apakah Anda Butuh Kalau Saya Bantu Jawab Sebenarnya Enggak Benar Enggak Sebenarnya Enggak Begitu Butuh Produk Sucut Waktu Itu Ya Waktu Itu Awal Awal Dulu Coba Mungkin Anda Enggak Begitu Sebenarnya Enggak Butuh Produk Tapi Mungkin Ada Sisi Emosional Anda Yang Tersentuh Misalnya Oh Ini Ternyata Produknya Saya Enggak Butuh Tapi Bisnisnya Cewa Atau Mungkin Anda Enggak Begitu Butuh Produknya Gitu Tetapi Anda Melihat Tuh Oke Ini Saya Melihat Market Besar Market Bagus Kalau Saya Ambil Saya Bisa Dapat Saya Bisa Menguasai Market Misal Jadi Karena Begini Dalam Kehidupan Manusia Sehari Hari Itu Manusia Selalu Menggunakan Atau Mengeluarkan Emosi Selalu Merespon Satu Emosi Dengan Yang Lain Jadi Respon Merespon Menular Menular Emosi Itu Setiap Hari Setiap Saat Gak Bisa Kita Hindari Itu Fakta Jadi Kalau Kita Mau Jualan Tidak Menyertakan Unsur Emosi Menurut Saya Itu Akan Susah Nanti Orang Kemudian Merespon Penawaran Atau Iklan Kita Itu Karena Itu Fakta Jenis Emosi Apa Saja Yang Bisa Kita Gunakan Banyak Sekali Tapi Kembali Lagi Emosi Yang Paling Sering Unsur Emosi Yang Paling Sering Digunakan Oleh Para Advertiser Jiramagat Itu Yang Pertama Fear Ketakutan Kemudian Surprise Kejut Itu Yang Paling Sering Digunakan Terus Unsur Apalagi Fear Surprise Atau Kaget Anger Marah Jadi Begitu Ya Seberapa Penting Yang penting Memang Membeli Sesuatu Membeli Produk Atau Menggunakan Jasa Itu Terdorong Karena Faktor Emosi Baru Kemudian Dia Membenarkan Menggunakan Logika Nah Emosi Emosi Itu Yang Kita Gunakan Oke Siap Terima Kasih Siap Kembali Kasih Ini Kak Mira Macam mana Mau buat Headline South Selling My Headline Look Like Hard Selling Kak Mira Boleh Share Di Room Chat Headline Kak Mira Yang Hard Selling Seperti Apa Supaya Saya Ngerti Dan Teman Teman Bisa Tahu Tahu Halo Kak Mira Bisa Dituliskan Di Chat Room Chat Oke Sambil Nunggu Kamera Silahkan Teman-teman Yang lain Jadi Kayaknya Ada dua Orang Siapa Mbak Rizky Dua Orang Mana Kak Oke Kalau Kita tunggu Dulu Halo Kak Mira Headline Kak Mira Yang Hard Selling Seperti Apa Boleh Dituliskan Di Room Chat Hello Hello Saya Cakaplah Senang-senang Tulis Itu Lama Sangat Fikir Okey Kalau Kalau di Instagram Kan Saya Bila saya Tulis copywriting Itu Dia nampak Macam Saya Menceritakan Mengenai Product Sahaja Saya Saya Ada Headline Yang Soft Selling Maksudnya Saya Akan Cerita Mengenai Product Bagusnya Senang Nak Bawa Ke Senang Nak Dalam Bag Saya Tak Pandai Untuk Buat Something Yang Story About It Soft Selling Sangat Kita Tak Cerita Dekat Orang Kelebihan Ya Tapi Kita Menceritakan Macam mana Kita guna Saya Tak Pandai Headlines Itu Penting Kan Jadi Saya Tak Pandai Okey I see Okey Kak Mira Saya Faham Apa yang Kak Mira Maksud Okey Kak Mira Sebenarnya Kalau untuk Caption Di Instagram Itu Tidak Perlu Atau Tidak Harus Menggunakan Headline Ya Setelah Headline Itu Akan Sangat Berguna Atau Berfungsi Itu Ketika Teman-teman Anda Semua Melakukan Iklan Yang Sifatnya Massif Ya Atau Paid Berbayang Atau Misal DM Direct Message Tapi Caption Menggunakan Headline Juga No Problem Gak Masalah Nah Saya Mau sharing Ini Kak Mira Kalau Kak Mira Memang Masih ada Kesulitan Apa Tadi Sharing Soft Selling Sharing Soft Selling Masih ada Kesulitan Saran Saya Simple Saja Sederhana Sekali Kak Mira Yang Kak Mira Perlu Sharing Ya Baik itu Melalui Story Instagram Feed Instagram Reels Instagram Atau Whatsapp Status Itu Tidak Harus Tentang Keunggulan Product Tidak Harus Tentang Betapa Hebatnya Product Kita Tidak Harus Tentang Fitur Fitur Product Kita Enggak Kak Mira Tapi Sharing Soft Selling Yang Kak Mira Bisa Lakukan Sharing Tentang Betapa Kak Mira Itu Mendapatkan Manfaat Melalui Product Ini Atau Kak Mira Bisa Sharing Dalam Bentuk Soft Selling Itu Aktivitas Bisnis Sejud Kak Mira Sehari-hari Contoh Misal Kak Mira Sedang Packing Product Atau Sedang Kirim Product Itu Kak Mira Bisa Rekam Record Pakai Handphone Kemudian Jadikan Feed Atau Story Atau Reels Jadi Saat Ini Teman-teman Traffic Atau Audience Di Media Sosial Itu Justru Lebih Tertarik Dengan Konten-konten Yang Sifatnya Natural Kak Mira Kalau Misal Masih Ada Kesulitan Untuk Membuat Kalimat Atau Script Soft Selling No problem Cukup Sharing Saja Keseharian Kak Mira Aktivitas Kak Mira Menjalankan Bisnis Sucut Jadi Tidak Harus Keunggulan Product Kita Apa Tidak Harus Fitur-fiturnya Karena Orang Akan Boring Orang Orang Akan Bosan Nanti Tapi Ketika Kak Mira Dan Teman-teman Sharing Aktivitas Harian Bisnis Sucut Teman-teman Jadi Instagram Maupun Whatsapp Orang Pasti Nanti Akan Melihat Pertumbuhan Bisnis Anda Juga Orang Pasti Akan Melihat Progres Anda Juga Disitulah Orang Kemudian Akan Mulai Berubah Apa Namanya Berubah Pikiran Jadi Kak Mira No problem Tidak Usah Repot Tidak Perlu Risau Just Share About Your Daily Activities About Our Bisnis Tentang Bisnis Kita Gitu Kak Mira Nanti Kak Mira Mahidra Saya nak Tanya Ya Silahkan Kiranya Headline Ni Kita Untuk Ads ke Iklan Yes Headline Ya Headline Itu nanti Akan Sangat Membantu Akan Sangat Berguna Ketika Nanti Kak Mira Jalankan Ads Atau Iklan Berbayar Kiranya Headline Yang Berkesan Headline Menyentuh Emosi Sesuai Untuk Iklan Sahajalah Macam Itu Untuk Tujuan Orang Membeli Daripada Kita Ya Kurang lebih Seperti itu Kak Mira Kurang lebih Seperti itu Tetapi Headline Kak Mira Juga bisa Gunakan Ketika Kak Mira Kirimkan Skrip Ini Melalui Direct Message Itu Juga Bisa Menggunakan Headline Ingat Apa Namanya Fungsi Utama Atau Goal Dari Kita Membuat Headline Itu Bukan Untuk Jual Produk Dulu Ya Kak Mira Tapi Bagaimana Orang Stop Scrolling And Attract People To Our Advertising To Our Ads Gitu Gitu Ya Kak Mira Oke 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 Buat Teman-teman Semuanya Nanti Kalau Teman-teman Mau Lakukan Penawaran Ke Market Market Tentu Boleh Boleh Komunikasi Ke Kami Ya Kami Bantu Nanti Membuat Skrip Kami Bantu Buat Headline Yang Spesifik Sesuai Target Market Masing Masing Jadi Jangan Sungkan Untuk Komunikasi Ke Kami Oke Next Yang Lain Udah Jam Sembilan Ini Nanti Kalau Teman-teman Ada Pertanyaan Bisa Langsung Di Group Whatsapp Atau Langsung Ke Saya Nanti Kita Akan Bahas Yang Lebih Detil Lagi Nanti Via Komunikasi Di Group Saja Terima Kasih Waktunya Teman-teman Malam Ini Kita Sambung Lagi Lain Kesempatan Saya Mohon Maaf Kalau Ada Salah Kata Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima